assalamualaikum semuanya hi welcome back to my youtube channel di video kali ini aku mau beresin kontrakan yang udah super berantakan banget jadi tadi pagi tuh aku bangun terus langsung mandi mandiin anak aku dan juga ngasih makan habis itu aku lanjut masak setelah bayi aku aku ayun udah tidur setelah masak ini keadaannya udah makin berantakan aja soalnya tadi anak pertama aku tuh aku tinggal dan aku bilang boleh berantakin semuanya yang penting anteng eh ternyata ini beneran dong semuanya berantakan ya udah lanjut aja aku mau beresin semuanya nah ini aku mau lipat bedkaper terus mau susun bantal-bantal juga yang udah berantakan banget sekarang anak kedua aku tuh udah mulai bisa maju-maju guling-guling makanya walaupun aku tinggal sebentar pasti aku halang-halangin bantal soalnya takut jatuhkan nah ini udah selesai aku susun lanjut lagi disini mau aku lipat-lipat yang bersih beberapa tadi abis aku angkat dari jemuran langsung aja mau aku pindahin ke lemari lemari aku juga udah banyak banget pakaian yang tercampur aduk-adukan biasa kalau punya anak kecil pasti selalu terjadi kayak gitu tapi aku belum ada waktu belum nyempetin untuk beresin semuanya udah selesai lanjut lagi sekarang mau beresin sebelah sini bisa kalian lihat ini tuh bener-bener berantakan banget ada skincare anak aku minyak telon dan lain sebagainya karena tadi setelah mereka mandi aku langsung gendong-gendong jangan dilupa untuk naruh di tempatnya terus lagi ini ada handuk yang pada basah karena bekas mandi ini mau aku gantungin aja dan mau aku jemur di luar dan ini anak aku udah tidur digendong sama ayahnya lanjut disini mau ditaruh ke ayunan ada yang sama enggak anaknya di ayun kayak aku gini dan ampe umur berapa di ayunnya kalau aku anak aku sengaja di ayun supaya lebih anteng kebetulan pintunya tuh ada losternya ada bolongan atasnya jadi bisa digunain untuk bikin ayunan Alhamdulillah nah ini udah selesai lanjut lagi aku mau beresin sebelah sini jadi ini tuh mainan-mainan dengan anak aku dia tuh seneng banget mainan ini main makeup-makeup-an masak-masakan tapi udah ngeres banget kemarin juga anak aku tuh mainin bedak banyak banget sampai-sampai bedaknya udah aku mpetin dan ini aku bersihin dari bedak-bedaknya dan ini banyak banget plastik-plastik bekas paket yang berhamburan paketnya sedikit tapi plastiknya super banyak banget udah selesai lanjut lagi untuk nyapuin by the way di video aku yang kemarin tuh ada yang komen makasih ya udah komen udah ngingetin aku dan Insyaallah aku perbaiki tapi aku pikir itu bukanlah sebuah kekurangan katanya gini Kak itu bagian ujung kalau ngomong nggak usah dinada-nadain di lagu-laguin teman-teman kalau kalian pernah ngerasain YouTube dan itu bagian pas ngisi suara itu adalah bagian tersusah bagi aku teman-teman apalagi untuk orang-orang yang jarang ngobrol dan memang butuh latihan khusus pokoknya harus sering-sering ngomong gitu teman-teman baru bisa melakukan voice-over yang bener pokoknya kita kalau di depan HP walaupun nggak ada orang itu bawaannya nggak pede teman-teman di pas yang sekarang di tahap yang sekarang aku tuh udah alhamdulillah banget udah bisa secara lancar ngomongnya juga cepet intinya sejauh ini aku tuh udah berusaha memperbaiki dan belajar lebih baik dari kemarin by the way makasih ya untuk kalian yang selalu nontonin video aku yang suka sama video-video aku buat yang kurang suka nggak papa di skip aja nah lanjut lagi nih disini aku mau pindahin mainan kitchen set anak aku kemarin tuh banyak banget yang minta spill link kitchen set anak aku ini nah ini tuh aku beliin anak aku dari uang THR pas hari raya kemarin harganya tuh 130.000 gitu udah dapet bonus mainan aku rasa ini puas banget karena ukurannya besar seukuran badan anak aku yang umurnya 4 tahun udah gitu bahannya kokoh dan juga dia ada musiknya kalau dinyalain kopornya tuh seperti kompor beneran kali ini aku udah cantumin semua linknya di bagian bawah video ya kalau linknya belum ada kalian bisa komen aja di komentar selanjutnya disini aku mau beresin meja anak aku karena aku selalu nerapin ke anak aku untuk naruh sesuatu pada tempatnya lagi ini juga aku udah ngacak ngacak meja dia aku pindahin dan aku beresin lagi anak aku tuh belum sekolah ya masih 4 tahun tapi hobi banget untuk beres-beres rapi-rapi dan hobinya menggambar Masya Allah doain sehat terus ya aku sempat berpikir untuk beliin dia meja belajar yang besar yang kayak orang-orang udah sekolah tapi kata suami aku itu belum waktunya yang ada nanti ribet dan rusak sebelum waktunya jadi udah aku beliin aja meja yang kecil kayak gini Alhamdulillah ini kamarnya udah jadi lebih rapi lebih bersih daripada sebelumnya ini kemarin ada yang komen Kak itu kasurnya kenapa sih nggak dipasukin ke bagian pojok yang lemari aja jadi ini tuh temboknya agak miring ya temen-temen nggak lurus gitu dan kasurnya tuh nggak muat kalau dimasukin ke bagian yang lemari makanya aku taruh disini aja nah ini udah jam 25 terus aku mau keluar dulu sebentar karena kebetulan hari ini suami aku libur sebenernya dari tadi tuh aktivitasnya banyak banget cuma nggak sempat aku video in karena bener-bener ribet ini aku video in pas aku turun tangga ya temen-temen kira-kira seperti ini jadi tangganya tuh nggak yang tinggi-tinggi banget dan ini tuh udah di bawah videonya diambil sama suami aku anak aku ketawa-ketawa kita malah ikutan ketawa sekarang udah ada di alamanda regensi yang rainbow itu temen-temen kalian ada nggak yang deket sini jadi ini tuh rame banget apalagi pas bulan puasa ya tapi ini sih nggak nggak terlalu rame gitu sih waktu bulan puasa tuh bener-bener rame banget nah terus ini tuh taman rainbaunya atau apa gitu ya aku rasanya pengen masuk tapi nggak pernah kesini nggak ada kesempatan dan kita tuh emang nggak pengen untuk mampir soalnya kalau kita lewat biasanya tuh sepi banget sampai mikir kata suami aku itu dibangun tapi kok nggak ada yang dateng eh ini tuh banyak yang dateng hari ini temen-temen setelah muter-muter terus ke magriban akhirnya kita mampir dulu ya udah deh akhirnya beli es krim kita nggak belanja apa-apa selain satu kalau aiskrim ini harganya 10 ribu karena kemarin udah belanja persabunan untuk satu bulan tapi nggak sempat aku video in karena baterai aku habis tiba-tiba temen-temen padahal dari rumah aku tuh udah niat bikin video belanja bulanan tapi yaudahlah ya sekarang juga aku jarang banget bikin video di luar ruangan atau video masak karena waktu aku tuh bener-bener terbatas serba buru-buru jadinya lebih banyak aku bikin video beres-beres itu pun aku bikin videonya kalau anak-anak lagi tidur segitu dulu ya untuk video kali ini jangan lupa nontonin video-video aku yang lain dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh